Kemarin kita sudah membahas Acer Swift X yang merupakan laptop tipis dengan performa yang luar biasa. Kali ini, giliran kita bahas laptop tipis juga dan performa juga luar biasa dari saingan besarnya Acer, yaitu Asus. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Iso Kutek. Dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari Asus yang masuk dalam kategori laptop tipis dengan performa yang gahar, yaitu Asus VivoBook Pro 14 OLED. Kalau kita berbicara mengenai Asus VivoBook Pro, itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian besar, seri K dan juga seri M. Seri K ini adalah yang menggunakan prosesor Intel, dan seri M ini adalah yang menggunakan prosesor AMD. Nah, yang kita bahas kali ini adalah seri K. Sebenarnya seri K ini sendiri terbagi menjadi dua lagi, ada seri K3400 dan juga K3500. K3400 itu yang memiliki layar 14 inci, kemudian yang K3500 itu yang memiliki layar 15,6 inci. Dari segi desainnya, laptop ini menggunakan sasis aluminium, dan yang paling mencolok di sini perubahan yang terjadi adalah desain pada bagian net belakang. Terdapat sebuah frame yang sedikit menonjol dengan tulisan Asus VivoBook di dalamnya, yang membuat desain dari VivoBook Pro ini memang benar-benar berbeda dari seri VivoBook lainnya. Asus menyebutnya dengan Asus 3D logo. Selanjutnya, masih di bagian luarnya, yaitu kita bahas bagian keyboardnya. Seperti kebiasaan Asus, Asus memberi sedikit desain yang berbeda di tombol enter. Kalau di seri VivoBook sebelumnya, tombol enter itu dikasih highlight berwarna hijau Tosca. Kali ini di Asus VivoBook Pro 14 ini, Asus memberinya sebuah warning stripes untuk menambah kesan garang dari laptop VivoBook Pro ini. Di bagian tombol power juga berbeda. Walaupun tempatnya sama-sama di pojok kanan atas dan kelihatan seperti gabung dengan keyboard, tombol power yang dipakai di sini sepertinya menggunakan switch yang berbeda, karena juga sudah dilengkapi dengan fingerprint reader. Selanjutnya, tebal dari laptop ini mencapai 1,93 cm dengan berat 1,4 kg. Ya, bukan laptop yang merupakan paling tipis dan paling ringan, tapi kalian pasti nanti akan tahu kenapa Asus harus berkorban sedikit di bagian berat dan juga tipisnya ini. Nah, selanjutnya di bagian layarnya. Nah, ini menarik. Karena laptop ini sudah dikasih embel-embel Pro di belakangnya, layarnya juga berbeda. Kalau sebelumnya, kebanyakan laptop itu menggunakan layar yang menggunakan rasio 16 banding 9. Dan kali ini di Asus VivoBook Pro 14 OLED ini, Asus menggunakan layar dengan rasio 16 banding 10 yang bisa memuat konten lebih banyak dan kelihatan lebih lebar saja gitu. Meskipun untuk besarnya itu sama-sama 14 inci. Selain itu, resolusi yang dipakai bukan lagi Full HD, melainkan 2,8K atau 2880 x 1800 piksel. Dan untuk panelnya, menggunakan OLED yang memiliki tingkat akurasi warna 100% DCI-P3. Dan kalau kita berbicara OLED, teman-teman pasti tahu apa saja kelebihannya. Rasio layar ke bodinya sendiri mencapai 84% dengan bagian kanan, kiri, atas lumayan tipis dengan bagian bawahnya sedikit agak tebal karena ada tulisan Asus VivoBook di situ. Dan di bagian atasnya masih terdapat webcam 720p yang kali ini sudah dilengkapi dengan webcam shield. Nah, sekarang kita akan membahas bagian jeruannya atau spesifikasinya. Asus VivoBook Pro 14 OLED ini sudah ditenagai dengan Intel Core i5-11300H yang punya 4 core dengan 8 thread. Dengan frekuensi 3,1 GHz untuk base clocknya dan mencapai 4,4 GHz untuk turbo boostnya. Sedangkan untuk RAMnya, khusus yang kita bahas kali ini masih menggunakan 8GB DDR4 yang sayangnya nggak bisa di-update karena sudah menempel dengan mainboardnya atau onboard. Untuk di bagian GPU-nya, menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 yang masuk dalam arsitektur Turing dengan teknologi fabrikasi 12nm. Mempunyai memori sebesar 4GB dengan jenis memori GDDR6. Di bagian storage-nya, menggunakan SSD M.2 NVMe sebesar 512GB yang memiliki kecepatan baca mencapai 3GB per second dan tulis mencapai 1,6GB per second. Nah, sekarang tiba waktunya kita menguji seberapa gaharnya performa dari VipoBook Pro 14 OLED ini. Seperti biasa, untuk pengujiannya kita menggunakan software sintetis Cinebench R15 dan juga R20. Dan di sini saya membaginya menjadi 2 mode. Karena di Asus, seperti kebanyakan, ada mode standar atau balance dan juga mode performance. Ketika menjalankan Cinebench R15 di mode standar, skor yang diperoleh untuk multi-core-nya mencapai 908, kemudian untuk single-core-nya mencapai 208. Dan untuk Cinebench R20 di mode standar atau balance, itu skor multi-core-nya mencapai 2274 dengan single-core 541. Tapi ketika saya ubah menjadi performance mode, di mana performance mode ini akan aktif ketika menggunakan charger, skor Cinebench R15 di mode performanya untuk multi-core mencapai 981 dengan single-core mencapai 211. Sedangkan untuk R20, untuk multi-core-nya mencapai 2495 dengan single-core 542. Dari situ kita bisa lihat perubahan performa ketika mode standar ke mode performa yang sudah disediakan oleh Asus di software MyAsus. Selanjutnya untuk GPU-nya, saya menggunakan 3DMark Time Spy sama dalam mode yang standard mode atau balance mode dan performance mode. Pada saat saya menjalankan 3DMark di standard mode, total time spy skornya mencapai 3096 dengan grafik skor 3033. Namun ketika saya ubah menjadi performance mode, total time spy skornya mencapai 3426 dengan grafik skor 3283. Sebuah kenaikan performa yang lumayan tentunya. Nah selanjutnya, saya pindah ke pengujian real world. Saya disini menggunakan Adobe Premiere dengan proyek video berdurasi 12 menit dengan cutting dan juga coloring yang sederhana dan menggunakan settingan sequence Full HD. Disini saya merender proyek ini dengan settingan performance mode saja karena saya pengen tahu seberapa kenceng laptop ini ketika dibuat untuk merender proyek yang saya tadi gunakan sebagai benchmark-nya. Waktu yang dibutuhkan ketika merender dengan preset YouTube Full HD mencapai 5 menit 11 detik. Dan ketika saya ubah menjadi preset YouTube 4K, waktu yang dibutuhkan mencapai 6 menit 4 detik. Dari sini kita bisa menilai seberapa garangnya laptop tipis dan juga lumayan ringan dari Asus ini. Berbicara mengenai ringan dan tipis yang sebenarnya sedikit dikorbankan disini oleh Asus. Kenapa? Karena laptop ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan dual fan di dalamnya. Jadi kenapa bentuknya agak tebal dan juga agak berat? Karena pendinginannya juga luar biasa. Jadi untuk masalah overheating atau terlalu panas, kemungkinan kecil itu bisa terjadi di laptop yang satu ini. Oke itu tadi adalah review singkat mengenai Asus Vivobook Pro 14 OLED. Set, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah laptop yang tipis dan ringan ini bisa menjadi daily driver teman-teman? Yang biasanya ini memang diperuntukkan untuk konten kreator yang sering mobile. Tujuan Asus membuat laptop ini adalah seperti itu. Apakah teman-teman konten kreator yang mobile terus tertarik untuk membeli ini? Kalau tertarik ya langsung saja datang ke tuku-tuku komputer terdekat di kota teman-teman. Dan ya, itu saja dari saya. Sampai jumpa di next video. Saya Fad, babak.